Beralih ke informasi lain saudara, sejumlah mobil mewah milik selebgram Adelia Putri Salma diduga didapat dari aliran dana transaksi narkoba. Penangkapan selebgram Adelia merupakan hasil pengembangan dan pengukapan jaringan peredaran narkoba yang melibatkan kerjasama internasional. Inilah sederet mobil mewah yang disita Polda Lampung dari Adelia yang diduga terlibat peredaran narkoba jaringan internasional. Penangkapan Adelia merupakan hasil pengembangan dalam pengukapan jaringan peredaran narkoba yang melibatkan Polda Lain, BNNP, dan Kepolisian Internasional. Sejumlah barang mewah yang dimiliki selebgram dengan followers 21 ribu orang ini diduga dari aliran dana transaksi narkoba. Pengembangan dari rangkaian kelihatan pengukapan jaringan narkotika yang dilakukan secara bersama-sama, bukan saja Polda Lampung, tetapi Polda Kalsel, kemudian juga Mambus Polri yang melibatkan kerjasama internasional dengan polisi Malaysia, polisi Thailand, dan lain sebagainya. Ada jaringan, ada jaringan-jaringan itu kita pelajari, ternyata kita menemukan ada dugaan atau ada aliran dana yang mengalirkan bersama-sama. Ya, kita menduga aliran dana yang dibelikan berbagai macam barang-barang itu asalnya dari transaksi narkoba. Sabtu lalu, Direkturat Resurse Narkoba Polda Lampung menangkap selebgram asal Palembang, Sumatera Selatan, Adelia Putri Salam. Dia ditangkap saat tengah berada di salon kecantikan. Adelia diduga terlibat jaringan narkoba internasional yang dijalankan suaminya. Sang suami kini tengah menjalani hukuman di lapas sungsa kambangan dalam kasus peredaran narkoba. Polisi menyita sejumlah barang bukti, yaitu rumah, minimarket, dan enam unit mobil mewah yang diduga hasil pencucian uang dari kasus narkoba. Polda Lampung melalui Direkturat Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap selebgram atas nama dengan inisial APT, di mana yang bersangkutan terlibat dalam jaringan internasional narkotika. Ya, kalau untuk barang bukti yang diamankan ada nggak sebut? Ya, ada. Ada berang putih yang diamankan. Saat ini ada enam jenis mobil, di mana diantaranya adalah mobil mewah, ada Alphard, ada Mercy, ada Jabuat, dan juga ada Inopan dan Pajio. Untuk pelaku sendiri saat ini berada di Polda Lampung atau masih di mana pertangannya, Bu? Saat ini masih ada di Polda Lampung. Informasi selengkapnya akan disampaikan Jurnalus Kompas TV, Roma Afria Idam, langsung dari Polda Lampung. Roma, bagaimana hasil pemeriksaan kasus narkoba yang menjerat selebgram ini dan juga diduga terkait dengan jaringan narkoba internasional? Ya, siang Juno dan juga saudara bahwasannya pihak penyidik Polda Lampung bersama pihak Polda lainnya terus melakukan pendalaman atas kasus penangkapan selebgram Adelia ini. Di mana Adelia ini merupakan terlibat begitu jaringan narkoba internasional. Di mana pihak Polda Lampung bersama Polda lain, Polda Banten, Polda Kalsul, dan juga melibatkan Interpol, Thailand, dan juga Malaysia untuk mengungkap kasus ini. Pihak Polda Lampung hingga kini masih melakukan pendalaman Juno dan juga saudara. Dari hasil penangkapan ini, pihak Polda Lampung meminta barang bukti berupa 6 muncul mobil mewah yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh selebgram Adelia ini. Ya Roma, untuk saat ini apa saja aset-aset yang telah disita oleh pihak kepolisian dari dugaan pencucian uang dari kasus narkoba jaringan internasional? Ya, berdasarkan keterangan dari pihak Polda Lampung hingga sampai saat ini yang dilakukan penitaan berupa 6 muncul mobil mewah yang telah dilakukan sebagai bahan bukti yang berada di Polda Lampung. Sampai saat ini memang terkait dengan tindak lanjutnya, kami masih menunggu dari pihak Polda Lampung mengingat bahwasannya proses pendalaman kasus ini melibatkan Polda lain dan juga Mabus Polri. Bahwasannya memang proses ini terus dalam oleh sehat pendidik Polda Lampung. Tapi saat ini baru yang kami terima, itu baru 6 muncul mobil mewah yang diperlukan Polda Lampung. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Roma Afria Idam dari Mapolda Lampung.